Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pemirsa Cabang Olahraga Angkat Berat menyumbangkan 5 medali emas untuk Kotak Diri di Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 6 Jawa Timur hingga Senin pagi Kotak Diri masih memimpin kelas main sementara dengan meraih 23 total medali Cabang Olahraga Angkat Besi menyumbangkan 5 medali emas untuk Kotak Diri di Ajang Pekan Olahraga Provinsi PORPROV 6 Jawa Timur 2019 Tak hanya itu, anak asuh Yusuf tersebut mampu mendominasi di seluruh podium dengan tambahan 1 perak dan 1 berunggu dari Trihan Doko dan Lila Nikmatul yang tampil mengejutkan 2 emas pertama disabot oleh Zenin Desi Ramadhani di kelas 57 kg putri 2 emas lain diraih oleh Elok Ayu di kelas 63 kg putri 1 emas lainnya diraih oleh Trihan Doko di kelas 59 kg putra Penampilan apik dari atlet-atlet perkasa ini tak lepas dari dukungan penuh Kondi Kotak Diri yang langsung hadir di arena pertandingan di Gor Serbaguna Bojonegoro bersama keluarga dukungan ini mampu memberikan suntikan semangat untuk para atlet Zenin Desi Ramadhani mengaku bangga mampu mempersembahkan 2 emas untuk kotak lahirannya di ajang PORPROV terakhirnya kerja kerasnya pun selama ini terbayar lunas sementara itu sebagai bentuk apresiasi KONI Kota Kediri langsung memberikan bonus untuk para atlet di arena pertandingan bonus diberikan langsung oleh Heru Marwanto Ketua Umum KONI Kota Kediri sebelum keringat atlet mengering Alhamdulillah hari ini dari Kampang Mangga Puran telah menembangkan 2 medali emas dan 2 medali bunuh terima kasih kepada atlet itu untuk bonus langsung diberikan Pak? langsung diberikan tapi sudah terima di tangan di belakang sudah diperimakan hari ini pesarnya berapa Pak? ya apa namanya ya emas sementara hingga Senin pagi Kota Kediri masih memimpin kelas men sementara dengan perolehan 23 total medali 12 emas, 5 perak dan 6 perunggu disusul kontingen dari Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dari Bojonegoro, Yanwarde di KSTV subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV